Halo, kembali lagi di channel saya bersama saya, Akmar Yadi. Dan menurut saya, ada 5 kelebihan yang dimiliki Xpander dibanding dengan low IPV lainnya. Apa saja itu? Yuk kita lihat. Nah, yang pertama adalah Xpander tipe Ultimate dan tipe Sport sudah dilengkapi dengan Smart Keyless Entry. Jadi, kalau kita ingin masuk ke mobil, kantongin aja dan tekan tombolnya. Nah, sudah bisa masuk ke dalam. Dan, ngendupin mobilnya juga pakai engine start-stop button. Nah, keunggulan selanjutnya yang dimiliki oleh Mitsubishi Xpander ini adalah setir teleskopik. Kenapa? Itu menurut saya adalah kelebihan. Karena pada saat posisi seperti ini, saya merasakan kaki ini cukup nyaman. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat dengan pedal gas dan pedal rem. Tapi, tangan saya merasa terlalu jauh. Nah, dengan adanya teleskopik ini, saya sangat terbantu. Jadi, kita majukan saja setirnya seperti ini. Dan, kita taruh sesuka hati, sedaman mungkin. Kita kunci dan kaki pas, tangan juga pas. Jadi, tidak seperti mobil yang lain. Waktu saya pernah coba wooling cortes itu, pada saat posisi kakinya nyaman, tetapi tangannya terlalu jauh dengan setir. Nah, jadi ini adalah satu kelebihan juga. Selanjutnya adalah ukuran spion yang besar sekali menurut saya, dan ini sangat membantu kita untuk melihat ke belakang. Dan, desainnya memang lebih besar daripada low MPV lainnya. Tapi, dengan besarnya spion ini adalah menjadi kelebihan dari Mitsubishi Xpander. Selanjutnya, di pintu Xpander ini, dia punya karet, ada dua bagian, yaitu ini di bagian bodi mobilnya. Ini lengkap ya, maksud saya satu keliling penuh, tanpa ditutupin oleh plastiknya ini. Kalau ini R3, plastiknya ada di luar sini. Jadi, sehingga tidak penuh meng-cover karetnya. Dan, karet di pintunya. Ini sekeliling juga. Nah, jadi ini memungkinkan suara kabin Xpander itu menjadi lebih kedap dan lebih senyap. Nah, keunggulan selanjutnya, itu ada pada kap mesinnya. Nah, kap mesinnya ini sudah dilengkapi dengan karet pelindung juga. Ini di sekulingnya. Jadi, karetnya itu nempel di sepanjang bagian bawah ini. Dan, ini memungkinkan ruang mesin itu tidak terjadi masuknya debu. Sehingga, bisa dikurangi dampak kotornya ruang mesin. Nah, jadi ini bisa menghemat tenaga juga untuk mencuci. Karena, sampai saat ini, ruang mesin pun belum pernah saya cuci. Dan, bisa dilihat, belum pernah saya cuci. Dan, ruang mesinnya masih cukup bersih. Untuk terhitung mobil yang sudah saya pakai kurang lebih 5 bulan. Oke, sampai di sini dulu video saya hari ini. Jangan lupa like video ini jika kalian menyukainya. Share video ini kepada teman-teman kalian. Dan, jangan lupa follow Instagram saya juga. Atakmaryadi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!